Ini di depan saya ada satu joran sidatan dan satu joran juga tapi belum jadi mas bro. Ini fibernya lumayan lama ini, fiber yang udah berumur menurut saya. Dan ini mau saya kasih ring 7 ring yang termasuk ring yang lama juga, ring kaki 6, ini udah dibenangi, udah dililit beberapa seperti ini. Ini fibernya termasuk agak susah dicari kalau sekarang mas bro, soalnya ini kita cuma beli di pemancing-pemancing yang udah jeleh mungkin yang udah bosen, lalu dirakit ulang. Nah seperti ini, ini lilitannya modelnya simple aja. Seperti ini mas bro. Lekuannya lumayan kaku, jadi yang mentul cuma ujungnya aja, ujung jorannya aja yang mentul. Ini udah dipotong atas tapi masih mentul sedikit, tapi termasuknya kaku ini, soalnya fibernya keras banget. Nah ini saya pakai resin likal perbandingan 1 banding 3 mas bro. Ini mau kita resin. Benang udah dirapikan, udah dipotong, terus saatnya kita mulai meresin. Untuk meresinnya ini lumayan lama mas bro, kalau resin likal itu 4-5 jam baru kering. Nah nanti didiamkan 1 hari baru resinannya itu bener-bener keras. Biasanya saya seperti itu. Ini penampakannya mas bro. Lumayan speknya buat ikan gede, ikan kecil masuk semua. Jadi kalau proses meresin ini harus sabar, jangan ke susu dilepas dari dudukannya resin harus bener-bener kering dulu baru berani dipakai buat mancing. Setelah beberapa jam kering lah seperti ini mas bro. Ini udah keras tapi belum sepenuhnya. Jadi saya diamkan kurang lebih semalam baru besok berani buat mancing. Kondisinya udah jadi seperti ini. Ini saya kasih gagang kayu gale hasem mas bro. Kurang lebih panjang fibernya ini sama kayu keseluruhan 155 cm. Nah ini yang udah jadi barusan sama yang punya saya yang udah lama ini. Sama-sama golden fish spesial tapi yang kanan ini udah dipotong bawah udah dipotong panjang 30 cm ada. Ini dipotong karena dulu belinya seperti itu udah dapet kondisinya udah pendek jadi kepotong pas tulisan. Ini biasanya buat teman-teman yang suka koleksi fiber bisa cari fiber seperti ini. Nah ini soalnya harga jualnya lumayan kalau di pasaran pemancing di Jogja. Fibernya itu sebenernya putih tapi agak budek semu-semu hijau. Nah fibernya itu bener-bener bulet dan rap. Apa? Padet fibernya padet. Jadi nggak ada gelembung atau garis-garis di dalamnya fiber itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.